Foto dan video, tanpa busana seorang wanita, dibawa umur di Tasikmalaya, Jawa Barat, beredar di media sosial. Tak lama berselang, polisi akhirnya berhasil menangkap penyebar video syur tersebut. Ternyata, pelaku berinisial ALD, merupakan pacar korban. Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya, AKP Septiawan Adi Prihartono, mengatakan pelaku menyebar video syur itu, karena kesal pesannya tak dibalas. Korban mengaku sudah hampir satu tahun berpacaran dengan pelaku. Selama berpacaran, korban dan pelaku kerap melakukan video call sex. Namun, korban tak mengetahui aksi tak senonohnya, diam-diam direkam oleh pelaku. Polisi masih memeriksa ALD, untuk mengetahui motif pasti, penyebaran video syur tersebut. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya menyebut sudah mengetahui adanya kasus video syur ini. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Atorinanto menyebut, korban dan keluarga mendatanginya, dan melaporkan soal kasus foto dan video syur tersebut. Ator menyebut, pelaku sengaja diam-diam merekam video call sex-nya dengan korban. Bahkan, menurut Ator, pelaku mengumpulkan video-video pendek, hasil rekaman tersebut dalam sebuah file, lalu mengunggahnya di media sosial.